Halo, selamat sore sahabat ATN dari manapun Anda berada. Sedikit informasi dari kami pada sore hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 6 Maret 2023. Di depan saya terdapat kapal abu. Kapal abu pada hari Senin ini tidak bisa berangkat karena ombaknya sangat deras di tengah laut. Inilah kapal abu sedang parkir. Kapal abu kemungkinan besar pada hari Rabu akan turun dari Endek ke Pelabuhan Tenau, Kupang. Inilah perkiran kapal abu pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023. Kita bisa lihat dari sekitar pesisir pantai, kapal abu sedang parkir manis dan beginilah penumpang yang tidak bisa menaiki kapal abu pada hari Senin ini untuk menuju ke Kupang. kemungkinan besar penumpang ada yang dari Sumba dan ada yang dari tempat lain di Timur akan tinggal di Endek, bahkan ada yang tidur di Pelabuhan IPND. Inilah suasana di depan Pintu Gerbang Pelabuhan IPND pada hari Senin ini. Kita bisa lihat dari sekilas kamera teman-teman atau Endek. Penumpangnya sangat banyak, bahkan ada yang pulang ke keluarganya sudah menerima informasi bahwa kapal abu sudah naik dock pada hari Senin ini, teman-teman. Inilah ada yang sudah pulang dari penumpang kapal abu. Bahkan ada teman-teman penumpang ada yang tidur di ini, di terminal IPND. Inilah suasana pada sore hari ini, di sekitaran Meratus dan view-nya di Pantai IPI pada sore hari ini sangat indah. Tapi di tengah laut sana sangat ganas airnya, bahkan kapal abu pun tidak bisa kembali dari Endek ke Pelabuhan Tenau. Beginilah informasi kami pada sore hari ini, teman-teman. Kita bisa lihat dari sisi sebelah kanan kapal abu, sangat indah. Dan bahkan penumpang ada yang turun naik untuk mengambil barang-barangnya. Dan ada yang pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kesian sekali ada teman-teman yang di sekitar sini, ada yang tidak ada keluarga. Mereka akan menginap di stasiun Pelabuhan IPND Nusa Tenggara Timur. Beginilah view di sekitar Pantai IPI. Dan inilah box Meratus. Dan saya akan mencari salah satu narasumber untuk wawancara teman-teman. Selamat sore dengan adik siapa ini? Mau berangkat kemana? Asli dari mana? Asli dari Sumba memperangkat ke Kupang. Kuliah di Kupang, tiba D&D kapan? Hari Minggu sore kemarin? Berapa kemarin? Jam 2. Jam 2 siang. Berarti sudah satu malam di kapal ini? Jadi Sumba 2 malam. Semestinya sudah sampai di Kupang ini. Jadi sudah pesir di Kupang. Baik Ade, sudah dapat informasi yang pasti gak? Dari manajemen kapal. Hari Sabtu. Dari Sabtu jam. Jalan 2 jam, belum tahu. Aduh, berarti 2 malam lagi nginep di END nih? 2 malam. Selama DND nginep di mana, Ade? Di kapal. Kapal. Tidak ada keluar ke sini, Kak? Tidak ada. Ajak jalan-jalan, ya? Tapi di kapal makan, minum, mandi. Dijamin tidak? Tidak, makan, minum, kerja. Dijamin, ya? Biar kapal tetap melayani, ya? Oke, Ade. Terima kasih banyak. Sabtu TND, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu orang, Ade dari Sumba. Ternyata, Ade ini sudah satu malam di END dan kapal pun naik drop kembali di END dan dia akan tidur lagi satu malam di END untuk bisa jalan ke Kupang. Perairan NTT. Sahabat ATND, terima kasih banyak yang sudah menonton dari channel ATND pada sore hari ini. Tepatnya di Dermaga IP. Inilah view sore hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman sahabat ATND. Like, komen, serta subscribe channel dari ATND. Semoga bisa berkembang ke depannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam dari ATND.